Berikut data kalor jenis dari 4 zat padat Jadi ada 4 zat padat yaitu aluminium, tungsten, tembaga, dan perak Keempat zat padat dengan masa yang sama diberi kalor juga dengan jumlah yang sama Urutan zat yang mengalami kenaikan suhu dari tertinggi ke rendah adalah siapa? Jadi minta dari tertinggi ke rendah Dimana cuma ada data kalor jenis C kecil Pada soal ini kita menggunakan konsep kalor yaitu Q sama dengan M C delta T Maka delta T itu sebanding dengan Q dibagi M per C Terlihat delta T itu berbanding terbalik dengan C Berarti berbanding terbalik, apa itu berbanding terbalik? Artinya gini Artinya jika C nya kecil, delta T besar Kemudian C nya besar, delta T nya kecil Itu artinya dia berbanding terbalik Nah kita lihat urutan dari aluminium, tungsten, tembaga, dan si perak Dari kecil ke besar ya Kita lihat dari C nya Yang paling kecil itu adalah C aluminium yaitu C2 tungsten, 134 Kemudian diikuti dengan C4, 236 yaitu si perak Kemudian C3, C3 ini si tembaga, 386 Dan yang paling besar itu si C1 yaitu aluminium Jadi diurutannya C2 lebih kecil daripada C4, lebih kecil daripada C3, lebih kecil daripada C1 Maka urutan dari suhu paling tinggi ke yang rendah T2, lebih kecil daripada T2, lebih kecil daripada T4, lebih kecil daripada T3, lebih kecil daripada T1 Nah maka urutan perubahan suhu dari tinggi ke rendah adalah yang dua dulu Tangsten keempat, itu perak Ketiga, itu tembaga Terakhir ya Yang terakhir yang paling kecil ini si aluminium Nah C1 Jadi jawabannya itu adalah C Cukup sekian pembahasan kali ini Mudah-mudahan mudah dipahami dan mengerti Bagi kalian yang baru pertama kali gabung Silahkan bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share Jika masih ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini Dan tanpa kalian, channel ini tidak ada artinya sama sekali Akhir kata, salam fisika Pikiran, siap-siap